Direktur Utama Bank Mega didampingi Regional Head Bank Mega Makassar melakukan kunjungan ke SDYPK Muli Merauke dalam rangka syukuran renovasi melalui program Mega Berbagi dengan melakukan renovasi bangunan sekolah SDYPK Muli Merauke yang merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pengembangan pendidikan di Merauke. Kunjungan Direktur Utama Bank Mega bersama rombongan disambut tarian Papua dan pengelungan bunga oleh Getua PSW YPK Merauke dan turut hadir juga perwakilan nasabah tabungan Mega Berbagi Bank Mega Merauke. Direktur Utama Bank Mega Kostaman Tayyip dalam sambutannya mengatakan program Mega Berbagi merupakan wujud nyata rasa kasih kepada sesama yang lebih membutuhkan. Pihaknya telah berinisiatif menciptakan tabungan Mega Berbagi untuk mengajak seluruh insan bangsa untuk menabung dan berbagi di mana nasabah menyisihkan minimal 1% suku bunga yang telah diterima dan Bank Mega menambah 1% lagi untuk menjadi dana donasi yang akan disalurkan kepada masyarakat. Donasi yang terkumpul dari tabungan Bank Mega Berbagi difokuskan untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui renovasi sekolah seperti yang telah dikerjakan di SDYPK Muli Merauke. Hingga awal bantuan diluncurkan, Bank Mega telah merenovasi dan membangun kembali 72 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia. Enam diantaranya berada di Papua, yakni Sorong, Manokwari, Sentani, Timika, dan Merauke. Kedepan Bank Mega akan mendata dan meneruskan pembangunan kembali bangunan sekolah yang kurang layak melalui program Mega Berbagi. Untuk itu diharapkan agar gedung tersebut dapat dipelihara dengan baik sehingga para siswa dapat belajar dengan lebih nyaman untuk menuntut ilmu setinggi mungkin guna mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai untuk mewujudkan dan mengembangkan tanah Papua. Syukuran SDYPK Muli Merauke yang telah selesai direnovasi melalui program Mega Berbagi. Para hadirin sekalian, program Mega Berbagi merupakan wujud nyata, rasa kasih kepada sesama yang dinyatakan dengan perbuatan yang nyata yakni berbagi kepada sesama yang lebih membutuhkan. Atas dasar tersebut, Bang Mega telah berinisiatif menciptakan tabungan Mega Berbagi untuk mengajak seluruh insan bangsa untuk menabung dan berbagi. Melalui tabungan Mega Berbagi, nasabah menyisikan minimal 1% dari suku bunganya yang diterima dan Bang Mega menambah 1% lagi untuk menjadi dana donasi yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ibu-ibu dan Bapak-Bapak sekalian, kami sangat meyakini bahwa pendidikan yang baik adalah kunci bagi kemajuan suatu bangsa yang dapat membebaskan diri dari belenggu kemodohan dan kemiskinan. Pendidikan yang baik akan memutus mata rantai kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut, donasi yang terkumpul dari tabungan Mega Berbagi difokuskan untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui renovasi sekolah-sekolah yang rusak serta peningkatan kualitas guru. Oleh sebab itu, Bang Mega secara khusus mengundang juga nasabah tabungan Mega Berbagi untuk hadir ke acara ini agar dapat melihat langsung hasil dari donasi yang telah disalurkan. Sedang diluncurkan hingga saat ini, dana donasi tabungan Mega Berbagi telah disalurkan untuk memberikan bantuan kepada 72 sekolah di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Dan enam di antaranya, yaitu, enam di antaranya berada di Papua, yaitu di Sorong, dua sekolah di Manapuari, di Merauke, di Jayapura, dan di Timika. Kedepan kami akan terus menyalurkan bantuan ini bersama dengan para nasabah yang memiliki kepedulian untuk berbagi khususnya terhadap dunia pendidikan. Sementara itu, Ketua PSW YPK Merauke, Soleman Jamurumias, dalam sambutannya mengatakan, memberikan apresiasi kepada Bank Mega yang telah membantu renovasi SD YPK Muli Merauke, dan adanya renovasi sangat membantu pihak sekolah dalam melaksanakan proses belajar-mengajar setiap harinya, dan diharapkan renovasi sekolah dapat berlanjut di tahun berikutnya di sekolah yang berbeda. Berkat bantuan Mega Berbagi, juga kondisi sekolah menjadi lebih nyaman dan representatif, sehingga mampu meningkatkan semangat guru dan peserta didik pada saat proses belajar-mengajar. Untuk itu, pihaknya akan menjaga baik gedung dan fasilitas sekolah yang telah dibangun oleh Bank Mega melalui program Mega Berbagi agar dapat dipergunakan dengan baik oleh peserta didik. menyayasan, Dewan Guru Kepala Sekolah SDPK Muli, kami mengucapkan penghargaan, terima kasih kami yang tulus kepada pimpinan Bank Mega, karena SD ini sebelum tahun 2018 kita tidak lihat wajah seperti ini. Tapi karena kasih dari Bank Mega, maka direhat total, direhat total seluruh sekolah ini. Ini bagian dari saya pikir belum tentu Bank Laya punya hati seperti ini. Tapi Bank Mega dalam pertumbuhannya, perkembangannya mampu membuat berbagi yang begitu hebat. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan hati yang baik, yang bijak kepada pimpinan Bank Mega beserta seluruh setahun, sehingga hal ini bisa dilakukan. SDPK Muli, kami semua yang bekerja di YPK, kami tidak bisa membalas semua kebaikan Bapak Direktur beserta seluruh jajaran Bank Mega. Tapi kami percaya Tuhan yang punya hidup ini akan melimpahin terkat yang melimpah, memberikan yang terbaik untuk Bank Mega dalam pelayanan, sehingga terus Bank Mega walaupun pendapatan sedikit, tapi saya percaya dengan sedikit itu boleh berbagi kepada sesama. Diharapkan program Mega Berbagi dapat terus berjalan dan bukan hanya pada sekolah dasar, namun bisa ke sekolah tingkat atas seperti SMP dan SMA serta SNK. Di sela-sela kegiatan, Bank Mega juga memberikan bantuan alat tulis kepada siswa dan bingkisan kepada para dewan guru serta ditutup dengan sesi foto bersama. Syarat Mindi, Merauke TV melaporkan.